Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman siaga Hari ini yaitu hari Jumat pada 26 Februari Kita kembali lagi belajar yaitu pada materi kepramukaan Teman-teman bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan Dan untuk hari ini pada materi kepramukaan Yaitu kita akan belajar tentang sikap yang harus dilakukan Kepada orang tua Nah teman-teman Orang tua itu Sangat banyak sekali Jasanya Dan bagaimana sikap kita Yang harus kita lakukan Kepada ayah dan bunda Dan kepramukaan hari ini Bersama bunda Vina Dan juga bunda Fitri Sebelum kita memulai materi hari ini Kita membaca basmala bersama-sama ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Kita simak materi kita hari ini teman-teman Nah teman-teman Kita baca dulu Dwi Dharma-nya bersama-sama Dwi Dharma Pertama Siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya Siaga itu berani dan tidak putus asa Nah dari Dwi Dharma aja Siaga harus mematuhi kedua orang tuanya Yaitu ayah dan bunda Dan Ayah dan bunda merupakan orang paling berharga dalam hidup Ayah adalah sosok yang rira berkorban Bekerja tanpa mengenal lelah Dan demi masa depan keluarganya Bunda adalah sosok yang tak pernah lelah Merawat membesarkan dan memimbing anak-anak Sehingga teman-teman tumbuh, sehat, dan pintar Berkat ayah dan bunda Dan ayah dan bunda selalu ada menemani di hari-hari teman-teman Nah sehingga teman-teman mempunyai beberapa kewajiban kepada ayah dan bunda Karena kita mempunyai kewajiban yang harus kita lakukan Seperti berbakti kepada ayah dan bunda Menghormati ayah dan bunda Bertutur kata yang sopan Membantu ayah dan bunda Selalu mendoakan ayah dan bunda Dan mendengarkan semua perkataan ayah dan bunda Nah teman-teman berbakti kepada ayah dan bunda ini Teman-teman harus mendengarkan apa yang dinasehatin dari orang tua Seumpama teman-teman tidak boleh melakukan suatu hal Maka teman-teman harus mendengarkan Teman-teman akan pergi kemana harus izin oleh orang tua Menghormati ayah dan bunda Ketika teman-teman mau berangkat sekolah Atau mau pergi Atau mau bermain Teman-teman berpamit dan berselaman Nah dan harus sopan kepada orang tua Tutur kata yang halus Yang lembut Dan tidak boleh membentak kedua orang tua Nah ketika di rumah Teman-teman juga harus membantu ayah dan bunda Dengan cara membantu membereskan tempat tidur Membantu menyiapkan makanan Membantu membereskan tempat makan Mencuci piring dan lain-lain Nah itu salah satu teman-teman Untuk membantu ayah dan bunda Dan jangan lupa Setiap hari teman-teman setelah sholat Mendoakan ayah dan bunda Nah harus dihafalkan doanya ya Dan mendengarkan semua perkataan ayah dan bunda Jadi teman-teman Harus Mendengarkan perkataan yang dikatakan oleh ayah dan bunda Nah dari demikian tadi Yaitu kewajiban kita kepada ayah dan bunda Nah selanjutnya disini Karena sekarang kita sedang mengalami suatu wabah Yaitu coronavirus atau covid Sembilan belas Nah teman-teman hanya di rumah saja ya Dan tidak keluar rumah Belajar di rumah Nah belajar di rumah ini Pasti banyak perintangannya Pagi-pagi bangun Mandi Pakai baju seragam Tetapi teman-teman hanya di rumah Tidak berangkat ke sekolah Kemudian habis itu teman-teman Tafis Belajar Kadang ada bosnya Kadang teman-teman mulai Tidak mau untuk belajar Sehingga Ayah dan bunda Juga Akan bingung Karena teman-teman Teman-teman akan menolak belajar Nah hal seperti itu Tidak boleh teman-teman Karena Meskipun teman-teman belajar dari rumah Maka guru teman-teman adalah Ayah dan bunda Dan Teman-teman tetap belajar dari rumah Dengan Pelajaran yang disampaikan oleh Mis Dan disampaikan juga Oleh ayah dan bunda Sehingga Jika teman-teman Ada yang belum paham Ayah dan bunda Akan membantu Untuk menjelaskan kembali Pelajarannya Nah sehingga Teman-teman harus Mendengarkan Apa yang Bunda dan ayah katakan Agar teman-teman Bisa belajar di rumah juga Nah Mulai saat ini Teman-teman Jika belajar di rumah Tidak boleh menolak ya Karena ayah dan bunda Juga mengajari teman-teman Dan juga Teman-teman Harus Belajar Seperti di sekolah Meskipun Mis hanya menjelaskan Lewat Video Atau Zoom Nah Dengan semua kesibukan Dari bunda Ataupun ayah di rumah Kegiatan belajar dari rumah Harus tetap terlaksanakan Teman-teman Dan bunda tetap berusaha Mendamingi kita Untuk belajar Wah Betapa hebatnya bunda Maka dari itu Teman-teman Jika bunda menyuruh belajar Maka teman-teman Tidak boleh menolak Apalagi teman-teman Menggunakan Handphone Tidak untuk belajar Tetapi untuk bermain game Atau Bermain Menonton Youtube Nah Sehingga teman-teman Harus menggunakan waktu Dengan baik Untuk belajar Karena bunda Akan berusaha Mendampingi Pada saat kita belajar Dan menjelaskan Yang belum Teman-teman pahami Padahal Bunda sedang memikirkan Untuk Waktu menyetrika Memasak Mencuci Nah Tetapi Bunda Senantiasa Menemani Ananda Untuk Belajar Dan juga Mengaji Nah Jadi teman-teman Harus Diingat-ingat Oke Jika Waktu belajar Teman-teman Harus berusaha Juga untuk belajar Karena Bunda itu Juga mempunyai Kesibukan yang banyak Dan Selanjutnya Jadi Apa saja Yang bisa kita lakukan Untuk Membantu Bunda di rumah Saat Masa pandemi COVID-19 Sekarang Wah Teman-teman kan Hanya di rumah saja Pasti banyak sekali nih Teman-teman yang selalu Membantu Ayah dan Bunda Contohnya Teman-teman Membantu Ayah Untuk Mencuci mobil Dengan kakak Atau dengan adik Terus Teman-teman juga Membantu Ayah dan Bunda Untuk merawat Tanaman Teman-teman Membantu Bunda Menyiapkan Makanan Di meja makan Menyiapkan Piring Menyiapkan Gelas Dan lain-lain Dan teman-teman Membantu Menjaga adik Dengan Mengajak Menonton TV Atau Bermain Dan teman-teman Sudah mandiri Untuk Membersihkan Tempat tidur Masing-masing Wah Jadi teman-teman Banyak belajar juga ya Ketika belajar di rumah Tidak hanya belajar Tetapi Belajar membantu Apa Yang biasa Dilakukan oleh Ayah dan Bunda Dan juga Teman-teman Sudah Bisa mandiri Untuk Mencuci piring Dan Bisa mencucikan piring Satu keluarga Wah Teman-teman Sudah pintar Nah Maka Teman-teman Siaga Teman-teman Nanti Ceritakan Kegiatan Kalian Di rumah Ketika Membantu Ayah dan Bunda Selama Masa pandemi COVID-19 Saat ini Videokan Cerita kalian Dan Kirimkan Kepada Wali kelas Kalian Masing-masing Nah Seperti Contohnya Teman-teman Sedang Menyapu Ruang TV Atau Teman-teman Sedang Membantu Bunda Untuk Mencuci piring Atau Sedang Memasak Menyiapkan Makan Malam Makan Pagi Atau Sarapan Nah Seperti itu Ya Teman-teman Nanti Setelah Divideokan Kirim Kepada Wali kelas Kalian Masing-masing Dan Sekian Materi Kepramukaan Dari Bunda Fina Dan Bunda Fitri Hari ini Sampai Jumpa Di Kepramukaan Jumat Depan Ya Teman-teman Salam Pramuka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih